ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini saya mau vlog pertumbuhan alpukat hawai dan alpukat mentega pada ketinggian 13 meter di atas permukaan laut kawan-kawan jadi dataran rendah jadi yang sebelah kiri kamera itu ada jenis hawai kawan-kawan dan usianya sudah 20 bulan kemudian yang kanan kamera ini sudah sering saya videokan ini jenis mentega usianya 17 bulan dan sudah berbunga jadi sejauh ini pertumbuhannya di dataran rendah pada ketinggian 13 meter di atas permukaan laut sangat jelas pertumbuhan karakter antara jenis alpukat mentega dan alpukat hawai ini kawan-kawan jadi kalau jenis hawai disini kalau saya perhatikan pertumbuhannya lebih mekar jadi dia lebih membuka tajuknya kemudian pertumbuhannya jauh lebih lamban ketimbang alpukat mentega kawan-kawan sementara ini kita lihat di blok menteganya jadi mentega dia lebih cepat pertumbuhannya dia cenderung lebih meninggi jelas kawan-kawan disitu kemudian disamping meninggi juga yang jauh disana ada juga karakternya yang mekar ke kiri kanan tajuknya kawan-kawan oke kawan-kawan jelas kawan-kawan jadi beginilah pertumbuhan alpukat mentega dan alpukat hawai yang saya tanam di ketinggian 13 meter di atas permukaan laut kemudian disini jelas disini yang hawai usianya 20 bulan kemudian kita ke kanannya ini alpukat mentega jadi mungkin ini bisa bermanfaat atau berguna kepada kawan-kawan yang baru ingin memulai menanam alpukat atau membuka kebun alpukat jadi sejauh ini saya menyimpulkan bahwa jenis hawai itu pertumbuhannya kurang jika dibandingkan dengan pertumbuhan alpukat mentega kemudian jelas disini usianya jauh lebih mudah dibanding dengan alpukat menteganya kawan-kawan alpukat hawai dan disitu ada kematian kawan-kawan ini sekitar dua bulan akibat dari ganasnya kemarau kawan-kawan jadi nanti memasuki bulan hujan akan kita sulam jadi kalau dilihat sekilas kalau yang jenis hawai ini lebih menginginkan mdpl yang agak tinggi dari permukaan laut kawan-kawan jelas sekali disini mentega sudah sangat tinggi itu ada payah jadi kita tidak mengoles payah dan jangan fokus ke papayanya kawan-kawan kemudian disitu jelas kawan-kawan disitu ada kematian lagi kawan-kawan jadi di blok hawai nya sudah ada tiga batang yang mati kawan-kawan dan ini dan ini dan ini juga sebagai acuan atau parameter pengamatan kita bahwa fisiknya jauh lebih lemah ketimbang alpukat mentega jadi jelas kawan-kawan itu tajuknya megar ke kiri-kanan jadi mungkin kalau melihat karakter seperti ini dia memerlukan jarak tanam yang lebih lapang atau lebih jauh karena nanti otomatis tajuk ini akan cepat bertemu oke jelas kawan-kawan mungkin sekian dan terima kasih informasi singkat dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan agar pintar dalam memilih jenis alpukat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh